Berdalih tidak mendapatkan layanan terbaik dari sang istri seorang ayah tiri di Palembang nekat menjadikan anak tirinya sebagai buddha pemuasawan napsu. Ironisnya perbuatan sang ayah tiri telah berlangsung 7 tahun sejak korban duduk di bangku sekolah dasar. Bini kau kan aduh? Bini kau kan aduh? Tidak dikasihnya dengan bini. Laminah pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas. Aktual. Independen. Dan terpercaya. 7 tahun menjadi buddha napsu seorang ayah tiri gadis dibawa umur berinisial KM 16 tahun akhirnya mengaduk ibu kandungnya hingga diteruskan ke laporan polisi. Dapat laporan ini petugas unit PPA Polresa Pes Palembang langsung menangkap pelaku. Semet Sonjaya, 44 tahun, warga kecamatan Talang Kelapa. Di hadapan petugas pelaku mengakui telah merudah paksa anak tirinya karena kesal dengan istrinya Her, 48 tahun yang sudah tak mau lagi melayani tirinya. Perbuatan bejat pada anak tiri ini dilakukan sejak korban duduk di bangku kelas 4 SD. Saat itu korban dipaksa untuk melayani napsu bejat sang ayah. Dibawa ancaman akan dibukul dan dibunuh bila korban menceritakan perbuatan ayahnya hingga rudah paksa kepada anak tiri terus berulang sampai 7 tahun lamanya. Perbuatan bejat ayah dilakukan ketika istrinya sedang tertidur. Menggauli korban? Jawab dengan jujur. Kamu semua tak kalim, Bu. Jawab dengan jujur seperti BAP kamu semalam? Iya. Seminggu dua kali. Seminggu dua kali menggauli anak tiri, ya? Istri lagi tidur di kamar, tidur berempat. Kamu gauli anak itu. Istri tidak tahu aktivitasnya kamu. Penuh. Penderitaan baru berakhir ketika korban GM memberanikan diri menceritakan perbuatan ayah tirinya ke ibu kandungnya pada pertengahan Agustus 2021 kemarin. Bang, bisa dijelaskan untuk pertangkapnya pelaku menyutubui anak tiri ini seperti apanya? Ya, betul sekali kami alamwilas atau eskrim Boresta Habas Malembang, khususnya juga unit PPH Boresta Habas Malembang. Tadi malam kami berhasil mengamankan pelaku yang ini sudah sering dia lakukan, kita bilangnya. Dia menyetubuhi anak tirinya yang masih di bawah umur dan hasil keterangan dari korban dan walaupun dia. Ini sudah dilakukan berkali-kali, kurang lebih dari anak ini dari kelas 4 SD sampai 6 sampai 7 tahun sebelah tahun ini. Dia lakukan, dan setelahnya kalau kalian minta jatah itu seminggu itu bisa dua kali. Dia lakukan, kami juga dalami, periksa bahwa alasannya klasik, dia tidak diberi atau dilayani oleh istrinya. Sehingga menyetubuhi anak tirinya. Dan anak tirinya ini pasrah pada saat digauli oleh bapak tirinya, karena bapak tirinya ngancam. Kalau dia tidak melayani, ibunya dibunuh, adiknya dibunuh, rumahnya itu dirusak sama dia. Sehingga... Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan petugas unit PPA. Akibat ulahnya, kini pelaku terancam hukuman di atas 10 tahun penjara terkait perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Di Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameraman M. Febrian, Palembang Baru TV mengabarkan.